Hari ini tentunya aku bakalan bikin sesuatu yang spesial banget, jadi kudapan kali ini low-calorie ya since the first Aku nanti bakal bikin skutel panggam, biasanya skutel itu kan pakai makaroni, pakai spaghetti atau aneka jenis pasta lainnya Tapi kali ini untuk pastanya aku ganti menggunakan shirataki Disini aku ada dua jenis, ada dua bahan ya, yang pertama untuk bahan shiratakinya disini aku ada shirataki 200 gram Lalu ada 75 gram keju cepat leleh nanti untuk taburan atasnya Terus untuk bahan ayamnya, saus ayamnya disini aku ada dua siung bawang putih yang dicincang Terus ada satu buah bawang bombay yang diiris panjang Ada 150 gram dada ayam, ini dada ayamnya dicincang-cincang ya saya slow first Lalu ada dua buah tomat, ini dua buah tomat tadi sudah dilepas kulitnya, buang bijinya dan kita cincang juga Selanjutnya disini ada dua sendok makan saus tomat 3,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica bubuk, setengah sendok teh oregano Dan juga disini aku menggunakan air juga dan ada minyak 2 sendok makan untuk menumis Nah untuk bahan saus atasnya ya, saus putihnya disini aku ada 50 gram margarin Lalu ada setengah buah bawang bombay, 30 gram tepung terigu, 400 mili susu cair Lalu ada 30 gram keju cheddar parut ya saus slow first Selanjutnya ada 3,4 sendok teh garam, 1,4 sendok teh merica bubuk dan juga ada pala bubuk 1,4 sendok teh Jangan lupa disini aku juga ada cetakan aluminium foil Kalau misalnya kalian mau pakai pinggan tahan panas pun nggak masalah ya saus slow first Tapi kalau mau yang per porsi-porsi aja ini bisa pakai yang ini, pakai cup-cup ini Atau mau yang bentuk oval, bentuk bulat atau yang persegi yang kotak juga boleh, pokoknya bebas Ini aku mau bikin si shirataki-nya dulu Oke, jadi yang pertama aku mau tumis bawang putih dan juga bawang bombay-nya ya Oke, bawang bombay-nya sudah Lanjut aku mau masukin si ayamnya langsung ya Oke, ini ayamnya udah berubah warna, so soft first Langsung aja aku masukin tomat Kita aduk-aduk lagi Oke, ini tomatnya udah masuk Aduk sebentar aja, selanjutnya tinggal masukin saus tomatnya Terus garamnya juga langsung masuk Garam, aku pakai 3,4 sendok teh Kalau ada 1,4 sendok teh merica hitam kasar ya saus slow first Black pepper crush, terus juga ada oregano Oreganonya aku pakai setengah sendok teh Langsung dimasukin Oke, kalau udah tambahin sedikit air Nah, ini tinggal tambahin si shirataki-nya aja deh Terus kita tunggu sampai dia meresap Sudah Step terakhir, simple banget Bikinnya pokoknya gampang banget Ini si shirataki aku udah ini nih Sudah airnya sudah surut ya Kita matiin aja Oke Oke, untuk saus putihnya gampang banget Ini pakai margarin Ini bawang bombanya langsung aku masukin aja Tinggal diaduk-aduk semuanya Sampai nanti si bawang bombanya benar-benar harum Masukin aja tepung terigunya Ini aku pakai 30 gram Nah, ini tepungnya kita tumis Sampai dia licin ya Jadi tujuhnya ditumis dulu si tepung terigunya Supaya dia tuh aroma tepungnya tuh hilang ya Jadi nggak ada bau-bau tepung nanti sausnya Tinggal masukin susu cairnya Kalau nggak mau pakai susu cair Biar ada lebih ekonomis lagi Mau pakai air putih bisa pangga Air mineral biasa bisa juga ya Sasolvars Nah, aduk Ini kita masukin sedikit dulu Untuk melarutkan si tepungnya Supaya dia nggak bergerinjil ya Baru nanti dituang semuanya Oke, kita aduk-aduk seperti ini Tuh kalau dia udah mulai nyatu Bikin lagi Nah, ini bisa kita masukin semuanya Tinggal masukin sisa-sisa bumbunya Ada garam Terus keju parut juga ya Sasolvars Ini aku pakai 30 gram Tadi garamnya 3,4 sendok teh Lalu ada merica bubuk Dan juga Pala bubuk Supaya aromanya lebih harum lagi Untuk merica dan juga pala bubuknya Tadi pakai 1,4 sendok teh 1,4 sendok teh Aduk-aduk Nah, dia cukup sampai dia Boil ya Sasolvars Sampai dia bubuk-blebuk Gini nih Udah mendidih kayak gini Ini udah cukup Bisa langsung kita matikan Tuh dia teksturnya tuh Kental kayak gini ya Tuh Oke, kita matiin Tinggal diisi-isi aja Nah, gue masukin Cipiratakinya Tuh, ini masih ngebul gini Bulunya enak banget Nah, tuang-tuang lagi sausnya Ini kita tabur aja sedikit Di bagian atas Nanti kejunya bakal nyatu Sama si Saus putihnya Meleleh Iya Nah Kita jadiin taburan Oke Udah jadi Ini tinggal kita oven aja Tadi aku bilang Ovennya di suhu 200 darjah celsius Selama 15 menit Oke Sekarang aku udah ada nih kak Yang sudah di oven Selama kurang lebih 15 menit Tuh, dia ada burning-burningnya ya Jadi bagian atasnya tuh Ada kayak Bagian-bagian yang kecoklat-kecoklatannya Dan pastinya rata Kalau misalnya kalian di rumah gak punya oven Mau menggunakan torch ya Susel first bisa juga Atau kalau mau digukus juga boleh Tapi digukus pasti hasilnya beda ya Tetap gak dapet warna Burning-burningnya nih Warna gosong-gosongnya Di bagian atasnya Terima kasih telah menonton!